Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys Selamat sore teman-teman youtuber dimanapun kalian berada nah di kesempatan sore hari ini akan coba saya bagikan video mengenai panel IMF ATS ya khususnya 135 kva ini menggunakan COS Ford yang beberapa minggu lalu saya upload videonya mengenai material itu tadi kali ini saya udah menyelesaikan atau sudah terakit menjadi satu unit panel nah ini akan saya bagikan video pengetesannya ya seperti biasa tidak bosan-bosannya saya bagikan video mengenai ini jadi kalaupun Anda ada atau kalian semuanya yang sudah sering nonton untuk beberapa pengetesan panel nah ini mungkin ya saya khususkan bagi para pemula yang baru mungkin mau belajar mengenai panel IMF ATS khususnya ini di sore hari ini akan saya bagikan mengenai panel IMF ATS memakai COS Ford ya ini kita buka dalamnya seperti apa nah ini material COS Ford nya yang saya maksud yang beberapa minggu hari lalu beberapa hari lalu saya upload mengenai spesifikasi atau cara kerja material ini ini sekarang satu kesatuan sudah menjadi unit panel akan kita tes ya yang perlu diketahui seperti biasa ya rangkaiannya ini masih tipikal buatan saya desainnya seperti ini ini untuk PFR nya sengaja kita jumper dulu atau kita bypass dulu karena kita menggunakan simulasinya menggunakan single pass ya seperti biasa ini sebagai inputan tegangan PLN ini sebagai inputan tegangan genset nantinya nah seperti biasa kita menggunakan kontrol 2 mcb itu ilustrasinya sebagai PLN genset nah nah ada pun nanti yang 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 spesial saya apa namanya informasikan atau saya beritahu mengenai beberapa fitur yang ada di atau beberapa trik ya tips untuk agar timernya bisa awet nah sebenarnya pada aplikasi panel-panel yang lain juga sudah aplikasi juga namun apa namanya di video kali ini nanti akan saya coba shoot untuk bagian timernya jadi gimana caranya agar nanti memposisikan timer ini awet seperti itu ya karena notabene komponen ini adalah elektronik ya dalam dalemannya itu ada komponen elektronik jadi bukan biur cuma gulungan atau koil saja nah seperti biasa kontrol ini relainya juga kuantitinya masih sama atau bahkan lebih sedikit ya Nah ini kebetulan untuk kabel baterai charger nya kita belum siapkan karena ini sebagai stock aja sih sebenarnya nanti menyesuaikan dengan baterai yang ada 12 atau 24 volt jadi sementara kita belum pasang nah kita pastikan dulu ya kita pastikan dulu posisinya auto sementara untuk kalau manual seperti biasa kita menggunakan tuas ya oper seperti ini jadi mungkin buat para pemula kita ambil tuasnya mana ya Nah tuasnya kita ambil tuasnya seperti ini jadi kalau kita posisi manual ya teman-teman ya bagi para pemula nih nih posisi manual kuncinya kita cabut kita operasionalnya menggunakan tuas ini jadi posisi 0 posisi 1 atau posisi 2 tinggal kita putar seperti ini nah nanti ketika posisi auto ini mutlak kita menggunakan kontrol elektriknya ya dari rangkaian rangkaian penunjang yang ada sementara terminal untuk remote start dan stopnya ini kita masih seperti biasa menggunakan ini cuma ini ada penambahan mungkin penambahannya itu emergency ya yang sebenarnya sih emergency kadang kita pakai kadang enggak juga tergantung kondisi atau di lapangan dibutuhkan atau enggak tapi tetap kita keluarkan sih jadi yang dua ini free kontak dari sistem relay auto start dan prioriti kontaknya masuk sini yang nantinya akan menghidupkan perintah start ke remote start modul yang ada di genset sementara untuk stopnya ini ini ngambil dari emergency sini dari tombol emergency depan tombol emergency depan ini jadi ketika tombol emergency depan ini di tekan nah ini nginstruksikan ke jendela juga off seperti itu ya Nah itu aplikasinya delapan kadang dipakai kadang enggak sih yang pasti ketika emergency memang semua sistem motor ini harus off ya jadi listrik ke gedung itu harus padam atau mati nah oke kita langsung saja ya kita lakukan pengetesan seperti apa Nah kita ini input tegangan PLN nya kita on kan satu sumbernya Nah kita lihat perpindahan ini masih clicker ya ini return delay jadi spasi PLN masuk nih sementara kita masih posisi setting di 20 second kurang lebih sementara nah karena ini udah posisi satu nah posisi satu dia otomatis akan hidup di sini nih ini fungsinya masih auto ya kita langsung posisi auto saja fungsinya masih ke posisi ke posisi auto nah ini karena genset udah eh apa ya PLN sorry PLN ada yang onload PLN nya ini seperti itu Nah kalau untuk fungsi manual fungsi manual kita tinggal untuk men-off kan ya tinggal tekan tombol 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 manual posisinya off seperti itu nah ketika genset semuanya genset genset pun hidup PLN hidup kita mau menggunakan genset hidupkan manual genset semuanya ya PLN power genset udah hidup kita tinggal on kan posisi genset secara manual seperti itu nah ketika posisi seperti ini ketika di auto di auto nah dia akan priority tegangan PLN masih ada gantung tapi ketika di auto dia akan priority ke posisi PLN ya karena notabene rangkaian saya secara umum rangkaian AMM4TS itu memprioritikan tegangan PLN biasanya seperti itu nah kalau pun eh apa namanya sumber yang lain menggunakan apa sebagai priority yaitu bisa disetting intinya biasanya kalau untuk sistem supply 2 power standby itu ya pasti ada sistem priority sih biasanya juali kalau memposisikan panel ATS genset dengan genset jadi hidupnya bergantian yaitu lain lagi seperti itu nah ini saya bocorkan salah satu eh kelebihannya untuk memperawet kalau untuk yang written delay ini utuh mutlak harus on terus jadi kita kalahkan memang harus on terus namun sebenarnya untuk treatment timer ini untuk dia agar lebih awet itu intinya ketika dia timernya sudah out sudah out dia akan mati ya Nah digantikan kalau enggak memanfaatkan sistem akseleri dari material COS ini biasanya kita menggunakan relay Ly4 untuk mengkobalnya Nah itu caranya gimana nanti akan coba saya bahas di video saya berikutnya ya karena itu salah satu tips juga ya nanti akan saya buatkan video Insyaallah akan saya buatkan di video terpisah nantinya untuk cara biar timer timer atau TDR itu lebih awet bisa dikatakan seumur hidup lah seperti itu ya Oke jadi ini kita langsung tes otomatis ya nanti nanti coba kalian amati nah ini masih posisi otomatik semuanya ini ilustrasinya mati saja lah mati saja baru dari nol ya kita mati kemudian sesaat on genset ya karena posisinya COS nya itu posisi di satu jadi kita coba on genset aja tegangan genset on sementara timer bekerja klikker nah amati setelah out setelah out dia akan mati nah setelah merintai setelah out dia merintahin COS ke posisi dua timer ini akan mati intinya seperti itu ya di desainnya nah nanti untuk cara kalau dia enggak memanfaatkan akseleri kontak dari itu nanti akan saya apa namanya beberkan atau saya informasikan di video saya yang lain untuk cara tips agar TDR itu lebih awet seperti itu nah ini sudah posisi dua ya informasinya dan intinya seperti itu mungkin untuk pengetesan panel MF ATS kapasitas 3 135 kpa menggunakan COS motores dengan brand atau merek Ford ya masalah quality nya ya untuk harga premium ini saya rasa bolehlah recommended nah bukan berarti promosi juga atau saya di endorse tidak ya sementara ini nah ya ya berharap sih dengan video-video saya mengenai beberapa produk yang nantinya mungkin itu ya berharap juga mungkin suatu saat channel saya di endorse sama beberapa merek yang sudah ada atau yang sudah pernah kita pakai seperti itu berharap ngarep banget oke mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video kali ini jangan lupa bagi kalian semuanya yang belum pada subscribe tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru tentunya dan tekan like jika kalian menyukai video-video dari saya terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati